Halo Assalamualaikum, ini adalah Sudio Neo, TWS terbaru dari Sudio ya. Kalau kamu ingat, beberapa tahun lalu saya sempat bahas produk dari Sudio ini, 2-3 kali kayaknya. Cuma bedanya, kalau dulu kita atau saya dikirim langsung dari Swedia ya sama Sudionya, sekarang ada kabar bagus nih, sudah ada distributor resmi di Indonesia yang sudah mau masukin barang ini. Dan saya sudah cek di berbagai marketplace di Indonesia sudah ada official store-nya. Secara desain, ini cukup mirip dengan Airports Universi Kedua, dengan aksen gold di daerah reseptor sentuhan dan di ujung tangkainya. Warna kremnya ini, ini nih yang bikin beda. Cara pengemasannya juga unik, mengingatkan saya cara bungkus nasi yang kekinian itu. Dapat kabel USB Type-C yang sudah dikasih velcro, kemudian dapet wingtip sadangan 3 pasang, lalu dapet apa nih? Ini kayak lap nih. Lalu buklet manual dan juga warning. Baterai di earbud-nya masing-masing 35 mAh. Charging case baterainya 400 mAh diklaim mampu digunakan selama 5,5 jam atau 20 jam dengan tambahan dari charging case-nya ini. Sudah sertifikasi waterproof IPX4 juga, jadi sudah tahan akan cipratan air normal seperti keringat atau kalau ketumpahan minum. Dan yang paling menarik adalah charging case-nya ini. Mininya kebangetan. Padahal baterainya nggak kecil-kecil amat ya, dan masih ada port USB Type-C tuh. Untuk suaranya sendiri, di awal-awal saya ngerasa bass-nya rada mendem ya. Habis satu lagu, udah kerasa mulai nendang nih bass-nya. Punchy ya bass-nya, sektor low-nya ini cukup memenuhi telinga. Asyiknya, vokal alias mid nggak terdorong oleh bass ini. Sementara treble sih saya rasa so-so ya. Clarity cukup terjaga dengan baik, detail kecil dari suara-suara di lagu terdengar dengan jelas meski masih cenderung ngebass. Tapi, earphone ini nggak bikin sektor mid sama high jadi nggak enjoyable. Seperasi baik, vokal dan instrumen terasa tidak menempel. Dan staging-nya tergolong luas buat ukuran sebuah earphone. Power-nya agak jauh beda ya di level 90% sama 70%. Di 70% cenderung mendem dan pelan. Buat yang senang jedak-jeduk minimal play di 90% ya. Dan buat yang senang dengerin perkusi, ini asyik lho. Tipenya half-in-ear dan sama seperti kebanyakan earphone lainnya yang fitting-nya seperti ini. Ini sebetulnya rada kurang pas ya di telinga. Tapi untungnya, studio sudah ngasih wingtips berupa silikon karet tipis seperti ini yang bikin nyaman banget di telinga. Isolusinya bagus banget. Sebetulnya, di charging case-nya ini sudah disediakan space juga ya buat wingtips-nya ini. Cuma memang kalau kamu nggak pas, naronya kurang tekan ke dalam. Kadang mengganjal waktu charging case-nya mau ditutup. Buat nonton video, no problemo, delay tidak tarasso, cuma rado-rado ngebasso. Apa itu? Maksudnya, delay-nya tidak terasa buat nonton video, cuma memang suara di video rada-rada ke bawah ngebas. Tapi ya bass-nya masih normal ya, tidak over juga. Buat gaming, juga latency-nya minim kok. Nembak suaranya on point, sudah dicoba pakai single shot. Dan ekor langkah paling cuma terdengar sekali saat kita mendadak menghentikan lari di PUBG Mobile. Dan buat touch control-nya cukup lengkap ya, di mana 1x tap itu buat play atau pause, 2x tap buat previews dan next, kiri kanan beda, dan 3x tap buat volume up sama volume down. Kemudian ada lampu indikator juga, kalau di bawah 25% warnanya jadi kuning, sementara di atas 25% warnanya tetap putih, jadinya kita bisa tahu kalau udah mau lowbat, warnanya dari putih berubah jadi kuning. Buat pairing, tinggal cabut dari case ya kedua earphone ini, dan cukup cepat pairing kiri kanan dulu, habis itu baru pairing ke smartphone. Nah buat kodeknya, ini supportnya SBC doang. Apa itu artinya? Jadi kamu nggak akan bisa nyetel lagu terlalu tinggi beat rate-nya, karena si SBC ini tidak HD audio ya, jadi tidak terlalu high definition buat transmisinya, tidak EAC, tidak FX juga, tapi buat Spotify sama YouTube sih aman. Buat harganya, sebetulnya ini sudah tembus 1 juta ya, tapi khusus buat Ramadan ini, ada promo yang membuat harganya jadi di bawah 900 ribu, tepatnya 830 ribu, dan masih ada bonus lagi, silahkan cek saja link di deskripsi video ini. Oke, masuk kesimpulan, kalau kamu ngejar sebuah earphone yang ukurannya compact, fitting yang nyaman dan build quality jempolan, dan karakter suara bass yang punchy, tapi masih nyaman dipakai nonton video dan juga main game, go ahead asal ada budget. Secara fitur, mungkin earphone ini kurang menjual, tidak ada ANC ataupun awareness mode, dan juga tidak support kodex, aptX, maupun AC. Tapi experience yang didapat, saya akan mementahkan semua itu. So overall, saya bisa bilang ini earphone bagus, bukan earphone murah memang, dan juga bukan earphone yang jualan fitur, tapi bikin nyaman. Itu. Itu. Oke, seperti itu kesimpulannya dari saya, dan kita akan tutup video ini dengan hasil audio dari perekaman mikrofon yang ada di Studio Neo ini. Oke, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan, dan juga berbahagia, dan selalu bersyukur, dari Kota Cimahi, Agung Bumi Tundur Diri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini adalah contoh perekaman suara dan mikrofon Studio Neo. Saya sengaja ngomong pas lagi berisik, di atas nyala tempat air, dan silakan didengarkan suaranya seperti ini. Apakah tetap clear suaranya, dan bisa dibedakan antara suara saya yang dekat dengan suara noise di background? Komen aja ya. Terima kasih telah menonton!